Tentu efektif jika memang, karena kan begini, mekanisme pasar itu jelas ya, ketika demand atau permintaan masyarakat begitu sangat tinggi, maka pelaku bisnis akan menaikkan harga. Dalam konteks bagaimana melakukan stabilisasi harga, pangan terutama, kalau ada intervensi pasar dalam tanda kutip ya, dengan cara operasi pasar sesuai dengan harga yang diberikan oleh pemerintah melalui misalnya bulog, melakukan intervensi pasar dengan menstabilkan harga pada harga yang rendah gitu ya, otomatis masyarakat tidak akan membeli kepada harga yang tinggi, tetapi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah gitu, sehingga harga tetap stabil. Jadi saya kira tujuan utamanya dari Bansos ini adalah jangan sampai misalnya para spekulan pasar menerapkan sebuah, menetapkan harga seenaknya aja, sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mengakses harga pasar. Yang kedua tentu, kalau ketersediaan kebutuhan pangan itu ada di masyarakat, tidak mendorong para spekulan pasar, untuk menyembunyikan terlebih dahulu kebutuhan masyarakat, sehingga pasar kita menjadi kehilangan stok pangan, ini yang kemudian membuat kenapa harga ditinggikan gitu ya. Jangan sampai terjadi kelangkaan, kalau terjadi kelangkaan maka ya otomatis akan berimplikasi terhadap kenaikan harga. Terima kasih telah menonton!